Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai Hama ulat pada tanaman tomat Dan cara pengendaliannya Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial Saya ucapkan terima kasih Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial Silahkan subscribe Yuk dilanjut Ulat buah tomat atau Heliotis armigera hubner Termasuk hama tomat yang cukup merasakan Pasalnya hama ini dapat menyerang seluruh bagian tanaman tomat Mulai dari daun, bunga hingga buah tomat Bila hama sudah menyerang bagian buah tomat Buah akan rusak karena dilubangi oleh ulat Hama akan berpindah-pindah dari satu buah ke buah lain Untuk membuat lubang pada buah tomat Buah-buah yang sudah dilubangi oleh ulat Perlahan-lahan akan menjadi busuk, lunak Karena sudah terinfeksi Itu sebabnya ulat buah tomat perlu ditangani secepatnya Karena serangannya berdampak langsung pada buah yang dihasilkan Buah yang sudah terinfeksi tidak akan bisa dijual atau bisa dikonsumsi Selain itu, serangannya pada bagian-bagian tanaman tomat Dapat membuat perkembangan tanaman tomat menjadi terhambat Hama ulat buah tomat memiliki panjang kira-kira 4 cm Dan akan semakin bertambah ketika berada di tempat yang bertemperatur rendah Warna ulat buah tomat cukup bervariasi Mulai dari hijau, hijau ke kuning-kuningan, hijau ke coklat-coklatan, dan juga ada yang berwarna hitam Pada bagian samping tubuh ulat tampak garis bergelombang memanjang Warnanya terbilang lebih muda daripada tubuhnya Pada tubuhnya terlihat banyak kutil dan berbulu Telur ulat berbenduk pulat dan berwarna kekuning-kuningan mengkilap Warna tersebut akan berubah menjadi coklat setelah berumur 2-4 hari Mengat dari ulat hama tomat ini memiliki sayap yang kira-kira panjangnya mencapai 4 cm Bila dibentangkan Sayap bagian muka berwarna coklat dan sayap belakang berwarna putih dengan tepi coklat Panjang badannya yaitu mencapai 1,5-2 cm Untuk mengendalikan hama ulat-ulat tersebut Maka petani dapat melakukannya secara terpadu Dengan menggunakan beberapa langkah seperti mekanis, kultur teknis, dan kimiawi Secara mekanis yaitu Pengendalian hama ulat dapat dilakukan dengan cara memunguti ulat pada malam hari secara menyeluruh atau di siang hari Ulat-ulat yang terlihat berada di area pertanaman perlu dikumpulkan, dibakar, dan telur-telurnya dimustakan Pengendalian secara kultur teknis yaitu pengolahan tanah secara sempurna sangat dibutuhkan Dalam proses pengolahan tanah bedengan harus cukup lama dibolak-balikan dan dikeringkan agar sisa-sisa ulat atau pupa benar-benar mati Selain itu, gulma yang ada di parit atau bedengan atau bahkan di lubang tanam harus dibersihkan Karena gulma tersebut bisa menjadi inang atau tempat tinggal hama ulat Dan juga tomat yang sudah dilubangi oleh ulat dikumpulkan dan dijauhkan dari area pertanaman dan dimusnahkan Pengendalian secara kimiawi yaitu pengendalian dengan menggunakan insek disida dengan berbahan aktif Klorfenapir, tetralinilprol, indosacab, spinetoram, emamectin benjowat, asepat, metomil Atau double bahan aktif seperti emamectin benjowat plus luvenuron, indosacab plus klorfenapir, spinetoram plus metoxifenazide, indosacab plus emamectin benjowat, dan lain-lainnya Inilah jenis produk dan merek dagang insek disida untuk hama ulat pada tanaman tomat Yaitu Arjuna, Gordon dengan bahan aktif klorfenapir, Payego dengan bahan aktif tetralinilprol, Amate, Adoka, Indosa dengan bahan aktif indosacab, Endur, Migul dengan bahan aktif spinetoram Emacel, emazo dengan bahan aktif emamectin benjowat, dafat dengan bahan aktif asepat, metromil dengan bahan aktif metomil, toksedon, venit dengan bahan aktif emamectin benjowat plus luvenuron Oblivion dengan bahan aktif indosacab plus klorfenapir Tenano dengan bahan aktif spinetoram plus metoxifenazide Serikandi dengan bahan aktif indosacab plus emamectin benjowat Itulah penjelasan mengenai hama ulat pada tanaman tomat berikut cara penggaliannya Semoga bermanfaat, terima kasih, jangan lupa subscribe